Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jalur Tengkora Saat ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berbincang santai Jika Anda dalam berkendaraan baik itu naik pakai motor, mobil, truk atau lainnya kawan-kawan Silahkan perhatikan karakter pendaraan di jalur ini kawan-kawan Ada kalanya di jalur yang lurus, jalur tepat Itu ada jalur yang buat putar balik atau belok ke jalan kampung kawan-kawan Jadi dalam hal ini kawan-kawan Mungkin cukup menjadi perhatian kita sebagai pengendara di jalur manapun kawan-kawan Saya ingin mengajak kawan-kawan Untuk selalu ingat akan keselamatan saat berkendaraan kawan-kawan Selalu menyampaikan atau mengingatkan atau membangkitkan kuas padaan Anda Agar tidak sampai lalai dalam hal safety driver kawan-kawan Dalam hal keselamatan dalam berkendaraan kawan-kawan Ketika jalur sepi kawan-kawan Tentunya Ada kecenderungan Kita Mengendalikan kendaraan kita Dengan Dengan Laju yang cepat Kawan-kawan Tentunya Dengan kecepatan yang Ditingkatkan Maka Akan Membuat Kendaraan Kendaraan Anda Harus Siap Dalam Mengerim Kawan-kawan Tentunya Dengan kecepatan yang tinggi Harus diimbangi Dengan kewaspadaan Di depan Di belakang Di samping Kiri kanan Karena jalan yang lurus Ada kalanya Ada jalur yang dari Jalan kampung Itu masuk jalur utama Kawan-kawan Atau juga Ada beloan Jadi Ketika Anda melaju Dengan kecepatan tinggi Harus Tahu Kondisi yang di depan Anda Anda harus Perhatikan Jangan sampai Lengah Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Dimanapun Jalur Yang kita lewati Itu berbahaya Kawan-kawan Jika kita Lengah Jika kita Tidak fokus Jadi harus Selalu Harus Selalu Kita Berhati-hati Dan selalu Berberdoman Pada Safety driver Kawan-kawan Jika Anda Sebagai Pengendara motor Anda harus Mengerti Jalur yang Anda Lewati Ketika Kecepatan Tinggi Anda harus Juga Menjaga jarak Dengan Kendaraan Kendaraan Yang Di sekitar Anda Ketika Anda Melihat Truk Atau Melewati Truk Anda Juga Harus Tahu Bagaimana Karakter Truk Tersebut Dan Ketika Ada Di depan Anda Ada Beloan Atau Jalan Dari Kampung Anda Harus Juga Perhatikan Ketika Anda Jalenga Hanya Seberapa Detik Itu Membuat Keadaan Berubah Kawan Kawan Oleh Karena Itu Harus Selalu Fokus Dalam Berkendaraan Jalur Terkora Selalu Mengajak Kawan Kawan Untuk Selalu Berhati Hati Dalam Berkendaraan Kawan Kawan Kenali Karakter Kendaraan Anda Kenali Jalur Yang Anda Lewati Dengan Cara Mengemudi Yang Aman Tentunya Anda Akan Selamat Sampai Tujuan Kawan Kawan Jika Anda Kecelakaan Anda Akan Mendapat Kerugian Yang Besar Sekali Kawan Kawan Jangan Abaikan Jangan Abaikan Kawan Kawan Dalam Berkendaraan Itu Harus Keselamatan Diri Anda Adalah Utama Tentunya Jika Anda Selamat Anda Akan Memberikan Keselamatan Kepada Pengendara Lainnya Kawan Kawan Anda Harus Mengenal Diri Anda Jangan Paksakan Jika Anda Lelah Jangan Paksakan Jalur Tengkora Tidak Henti Hentinya Untuk Menyampaikan Pesan Salam Dari Jalur Tengkora Ada Beloan Jadi Ketika Anda Melaju Dengan Kecepatan Tinggi Harus Tahu Kondisi Yang Di Depan Anda Anda Perhatikan Jangan Sampai Lengah Kawan Kawan Sobat Jalur Tengkora Dimanapun Jalur Yang Kita Lewati Itu Berbahaya Kawan Kawan Jika Kita Lengah Jika Kita Tidak Fokus Jadi Harus Selalu Harus Selalu Kita Berhati-hati Dan Selalu Berberdoman Pada Safety Driver Kawan-kawan Jika Anda Sebagai Pengendara Motor Anda Harus Mengerti Jalur Yang Anda Lewati Ketika Kecepatan Tinggi Anda Harus Juga Menjaga Jarak Dengan Kendaraan Kendaraan Yang Di Sekitar Anda Ketika Anda Melihat Truk Atau Melewati Truk Anda Juga Harus Tahu Bagaimana Karakter Truk Tersebut Dan Ketika Ada Di depan Anda Ada Beloan Atau Jalan Dari Kampung Anda Harus Juga Perhatikan Ketika Anda Lengah Hanya Seberapa Detik Itu Membuat Keadaan Berubah Kawan Kawan Oleh Karena Itu Harus Selalu Fokus Dalam Berkendaraan Jalur Terkora Selalu Mengajak Kawan Kawan Untuk Selalu Berhati Hati Dalam Berkendaraan Kawan Kawan Kenali Karakter Kendaraan Anda Kenali Jalur Yang Anda Lewati Dengan Cara Mengemudi Yang Aman Tentunya Anda Akan Selamat Sampai Tujuan Kawan Kawan Jika Anda Jika Anda Kecelakaan Anda Akan Mendapat Kerugian Yang Besar Sekali Kawan Kawan Jangan Abaikan Jangan Abaikan Kawan Kawan Dalam Dalam Berkendaraan Itu Harus Keselamatan Diri Anda Adalah Utama Tentunya Jika Anda Selamat Anda Akan Memberikan Keselamatan Kepada Pengendara Lain Kawan Kawan Terima